Setelah jaksa kemudian sadar ada kesalahannya ternyata terbukti di replik mereka mengakui bahwa si Eliezer itu adalah justice kolaborator. Mustinya harus dituntut lebih ringan. Oleh karena itu menurut saya Eliezer itu harus lebih ringan dari terdakwa yang lain. Barada E kembali bertugas di Mako Brimo setelah dipidana 2 tahun penjara. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Utabarat, Barada Eliezer dinilai masih mempunyai peluang berkarir sebagai anggota Polri jika majelis hakim pada pengadilan negeri Jakarta Selatan tidak menjatuhkan ponis lebih dari 2 tahun penjara dalam perkara tersebut. Menurut Reza Indragiri yang merupakan dosen fiskologi forensik dan manajemen konflik di perguruan tinggi ilmu kepolisian, jika hakim menjatuhkan ponis maksimal 2 tahun penjara, maka karir Barada Eliezer di Polri kemungkinan masih bisa diselamatkan. Sebab sebelumnya, Pak Borli Jenderal Istio Sigit Prabowo telah menyampaikan jika terdapat anggota Polri yang terlibat kasus pidana dan mendapat putusan hukumannya di atas 2 tahun penjara, maka akan dipecat dengan tidak hormat. Reza berharap majelis hakim melihat ketangguhan Barada Eliezer yang mau membongkar skenario yang disusun buat menutupi pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Utabarat. Dalam kasus pembunuhan berencana itu terdapat 5 terdakwa, yakni Barada Eliezer, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Berdasarkan Surat Kuntutan Jaksa, kelima terdakwa dinilai terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Utabarat yang direncanakan terlebih dahulu. Mereka dinilai telah melanggar Pasal 340 KUAP, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUAP, dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Terima kasih telah menonton!